Di tengah gempuran sapi-sapi monster asal luar negeri atau impor seperti simental, limosin, brahman, dan juga brangus sapi-sapi lokal asli Indonesia nyatanya masih menjadi primadona sapi-sapi tersebut telah dipelihara oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu selain lebih murah, sapi lokal memiliki daging yang lebih empuk dan gurih serta mudah diterak untuk kondisi iklim tropis seperti Indonesia Taukah kalian sapi lokal apa saja yang berasal dari Indonesia? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan 7 sapi lokal asli Indonesia Sapi Bali Di urutan pertama ada sapi Bali Sapi Bali memiliki nama latin Bos Javanicus Domesticus Artinya, sapi Bali ternyata berasal dari banteng Jawa yang telah didomestikan atau dipelihara oleh nenek moyang kita sejak 5000 tahun yang lalu Sapi Bali memiliki punuk Bulunya didominasi oleh warna coklat tua Sementara warna putih ada di bagian pantat, kaki bawah, dan juga perut Ukuran tubuh sapi Bali terbilang cukup kecil Berat maksimalnya hanya sekitar 350 kg Meskipun ada juga sapi Bali yang bisa mencapai 500 kg atau setengah ton Sapi Bali banyak dipelihara di pulau-pulau timur Indonesia Terutama di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Dulu, sapi Bali sering dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik robak Namun sekarang, sapi Bali diternak untuk diambil dagingnya Daging sapi Bali ini mudah dan terkenal sangat empuk Masalah yang berhubungan dengan hewan ternak ini Yaitu bobot badannya yang kecil saat lahir dan disapih Serta tingkat kematian anak sapi yang tinggi Pertumbuhan yang lambat Dan produksi susu yang rendah Kedua, ada sapi Madura Sapi Madura cukup populer di Indonesia Karena sapi ini kerap bertanding dalam ajang karapan sapi Yang merupakan tradisi khas orang-orang Madura Ternyata, sapi Madura adalah hasil persilangan antara banteng Jawa dan sapi Zebu asal India Sapi ini memiliki bobot 300 hingga 500 kg Sapi Madura memiliki karakteristik yang mudah dikenali Yaitu bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat Bulu berwarna merah bata agak kekuningan Tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih Dengan peralihan yang sedikit kurang jelas Sapi Madura adalah sapi asli yang paling luas penyebarannya Selain di Jawa Timur, sapi Madura juga ada di Sulawesi Selatan Aceh, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan juga Lampung Sapi Madura telah lama dijadikan sumber penghasil daging Dan penarik grobak oleh orang-orang Madura Serta untuk membacak sawah Bahkan, sapi Madura jantan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi karapan sapi Tradisi ini adalah perlombaan sapi yang menjadi kebanggaan masyarakat Madura Menampilkan kecepatan dan kekuatan sapi-sapi yang telah dilatih secara khusus Ketiga ada sapi Aceh Sapi Aceh memiliki karakter yang mirip sekali dengan sapi Zebu Atau sapi India karena punuknya yang tinggi Yah, ini bisa kita telusuri dari sejarahnya Jadi, sapi Aceh diduga dibawa oleh pedagang-pedagang dari India ke Aceh pada masa lalu untuk tujuan perdagangan Kemudian, sapi-sapi ini mengalami persilangan dengan banteng liar di Sumatera Proses persilangan tersebut telah diverifikasi dan diungkapkan melalui analisis genetika Warna bulu sapi Aceh bisa dikatakan sangat beragam di setiap daerah Namun, sebagian besar, sapi Aceh berwarna merah kecoklatan pada sapi jantan dan warna merah bata pada sapi betina Pada daerah bibir, telinga dan mata berwarna putih Ukuran sapi Aceh hampir sama seperti sapi Bali, yaitu 300-400 kg berat rata-ratanya Sapi Aceh sama seperti sapi lokal pada umumnya, dahulu digunakan untuk menarik globak dan juga diambil dagingnya Keempat, ada sapi pesisir Sapi pesisir telah lama dikembang biakan oleh nenek moyang kita yang tinggal di sekitar pesisir bagian barat pulau Sumatera Tepatnya Sumatera Barat Diperkirakan sapi ini berkerabah dekat dengan sapi-sapi Asia seperti sapi Aceh, Madura dan juga Bali Ukuran tubuh sapi ini relatif kecil namun memiliki tingkat kesuburan yang baik Sehingga memiliki angka kelahiran yang tinggi dan juga cepat berkembang biak Cara berternak sapi pesisir juga unik dan masih tradisional Di perkampungan-perkampungan, tak jarang penduduk memelihara dengan cara melepas liarkan sapi di permukiman, ladang dan juga padang rumput Meskipun cara ini merugikan masyarakat dan pemilik ladang Kelima, ada sapi ongol Sapi ongol adalah sapi keturunan Zebu Di Indonesia, sapi ongol telah memiliki keturunannya sendiri Sapi ongol awalnya dibawa ke Pulau Sumba untuk dikarantina sejak tahun 1906 Namun setelah itu, sapi ongol dikembang biakan secara terus-menerus Keturunannya kemudian dikenal sebagai Sapi Sumba Ongol Setelah penyebarannya di Pulau Sumba pada tahun 1919 dan 1929 Keturunan sapi ongol diperoleh melalui persilangan dengan sapi Jawa yang disebut Sapi PO atau Peranakan Ongol Warna kulit sapi ongol adalah kuning dengan bulu berwarna putih atau putih kehitam-hitaman Warna hitam terdapat pada bagian tubuh tertentu Seperti kulit di sekililing mata, bulu mata, moncong kuku, dan bulu cambuk pada ujung ekornya Sapi Sumba Ongol memiliki ciri khas yaitu punuk yang besar, leher pendek dengan gelandir yang longgar Profil kepalanya melengkung dengan kepala yang pendek, mata besar tetapi memiliki sorot yang tenang Pejantan keturunan sapi ongol memiliki tanduk yang lebih pendek dibandingkan dengan betina Kenam ada sapi pasundan Sapi pasundan berasal dari Jawa Barat yang merupakan hasil adaptasi generasi ke-10 Dari percampuran banteng Jawa, sapi Bali, dan juga sapi Madura Oleh karenanya, karakteristiknya sangat beragam Ada yang berpunuk, ada yang tidak Ada yang bergelambir, ada yang tidak Warnanya juga variatif Namun didominasi oleh warna merah bata dengan sedikit hiasan putih di bagian-bagian tertentu Sapi pasundan memiliki sifat reproduksi yang baik Tahan dengan suasana panas Dan telah dipelihara secara turun-temurun Serta menyatu dengan kehidupan masyarakat peternak Jawa Barat selama ratusan tahun Ketujuh, ada sapi jabres Sapi jabres adalah sapi lokal khas asal Brebes, Jawa Tengah Sapi jabres diduga merupakan hasil persilangan antara sapi Madura dan Bali Dengan sapi lokal atau Ongol Sapi ini tumbuh dengan baik di wilayah dataran tinggi di bagian selatan Kabupaten Brebes Warna sapi jabres juga bervariasi dari coklat, coklat keputihan sampai dengan putih Coklat hitam-hitaman dan hitam Yang jantan biasanya coklat kehitaman sampai hitam Dan yang betina umumnya berwarna coklat Ya, itulah tadi beberapa sapi lokal yang masih eksis di Indonesia Semoga ternak lokal Indonesia semakin berjaya Terima kasih dan salam lostari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!